36 tahanan Polrestabes Surabaya menyeluruhkan haknya dengan melakukan pemilihan di dalam lokasi sel tahanan. Dari 200 tahanan yang menjalani proses hukum, hanya 36 tahanan yang dapat melakukan pemilihan. Selebihnya tidak bisa memilih karena merupakan warga dari luar kota Surabaya. Petugas DPS nomor 25 wilayah Kerembangan Selatan tiba di Mampolrestabes Surabaya dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, petugas mendata seluruh tahanan yang telah mengantongi surat A5 yang berhak memilih di tahanan. Dari sekitar 202 jumlah tahanan yang ada di Markas Besar Kepolisian Resort Surabaya, hanya sekitar 36 tahanan saja yang memenuhi syarat untuk menentukan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu calon presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif serta DPD. Kita sudah koneksi dengan PPK, kemudian kita sudah sosialisasi dengan tangan, jumlah tangan hari ini 202 yang mendaftar 74, kemudian setelah di verifikasi yang menuhi syarat 36, kemudian terakhir kemarin ternyata ada yang tahap 2, 4 orang, jadi yang punya hak pilih di tahanan hari ini 32 orang. Pak, ini sistem pencoplosannya gimana Pak? Apa ada kesulitan atau apa gitu Pak? Mengingatkan banyak sekali kan dari daerah ini? Saya kira nggak ada, ya apa namanya, sampai saat ini pun masih berjalan lancar sesuai dengan domisili tahanan yang di luar Surabaya. Sebagian besar tahanan yang dapat memilih tersebut merupakan warga Surabaya yang sedang menjalani proses hukum. Sementara sebagian besar tahanan yang tidak bisa memilih adalah warga di luar kota Surabaya.